Halo Bapak Ibu Guru semua, kali ini saya akan menjelaskan tutorial Poutune untuk membuat materi pembelajaran Oke langsung aja, Bapak Ibu harus masuk ke dalam websitenya Bapak Ibu buka Chrome-nya lalu ketikan www.poutune.com Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Poutune, sebelumnya Bapak Ibu udah login ya Oke sebelah kanan saya, ini adalah hasil presentasi yang pernah saya buat dan tersimpan disini Bapak Ibu bisa edit ya kapan saja Kemudian jika membuat template baru silahkan disini ada fitur template Atau akan membuatnya dalam keadaan kosong ya tergantung Bapak Ibu Namun saya sarankan Bapak Ibu menggunakan template yang ada ya untuk menghemat waktu Oke disini kita akan pilih template yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan Ya jika ada tanda pro plus itu artinya berbayar Carilah template yang tidak ada tanda tersebut Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu memilih template ini maka Bapak Ibu dapat melihat dulu preview-nya Apakah Bapak Ibu suka atau tidak Kalau misalkan suka dan sesuai dengan materi silahkan dilanjutkan untuk mengedit Setelah klik edit kita langsung masuk ke dalam studio Dimana kita bisa mengubah-ubah gambar atau tulisan yang ada pada template tersebut Nah Bapak Ibu tinggal klik kotak yang ada disitu lalu tuliskan Ya misalnya tulisannya fisika Lanjutkan untuk mengedit slide yang kedua Bapak Ibu bisa menggeser-geser posisi dari tulisan ataupun gambar yang ada disitu Jika sudah dirasa pas Bapak Ibu boleh preview slide yang Bapak Ibu sudah edit tersebut Misalnya waktu tampilnya tidak sesuai Maka Bapak Ibu harus ubah edit menjadi create Untuk melihat timeline yang ada di layar Nah timeline ini berguna untuk menggeser waktu tampil dari setiap objek Misalnya kita ingin tampilan awalnya yaitu tulisan Maka posisi tampilan teks digeser ke depan Sehingga ketika di preview Maka teksnya duluan yang akan muncul Lalu gambar-gambar tersebut Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah background Jadi tampilan video Seperti ini Bapak Ibu caranya Kita klik pada bagian background Lalu pilih swap Kemudian Bapak Ibu search video yang akan dicari Misalnya Bapak Ibu tuliskan dulu ya Solar System Karena sedang mengajar tata surya Kita tuliskan misalnya solar system Harus dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu Kemudian kita cari pada fitur video Misalnya kita memilih video yang ini Lalu kita klik Kemudian kita replace video to content Jadi backgroundnya akan berubah menjadi video Lalu tunggu hingga backgroundnya berubah menjadi video tersebut Jika backgroundnya sudah berubah menjadi video Maka Bapak Ibu kita bisa menambahkan teks Di depan tayangan video tersebut Kita klik tombol teks Kemudian kita pilih Yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Lalu kita tuliskan di kolom tersebut Sesuai dengan materi yang Bapak Ibu inginkan Lalu Bapak Ibu kita bisa mengubah warna dari tulisan tersebut Dan juga ukuran dari fontnya kita bisa atur Ya misalnya diperbesar Ya tinggal klik aja Lalu kita bisa mengubah jenis dari tulisan tersebut Ya Ini loadingnya lama Kita pilih aja Yang sudah ada Kemudian kita bisa ubah posisinya Lalu kita akan berikan efek Seperti menulis Maka Bapak Ibu klik saja Lalu klik efek Disitu ada write Atau efek sedang menulis Nah pilihnya itu Kita lihat reviewnya Bapak Ibu Seperti ini Seperti tadi yang sudah dijelaskan Bapak Ibu boleh Mengubah-ubah timeline dari tulisan tersebut Fontnya Ya apakah Mau muncul Di awal Atau di akhir Bapak Ibu tinggal geser saja Seperti ini Jika sudah selesai Bapak Ibu pilih export Lalu download melalui Youtube Karena tidak berbayar Jadi kita tidak bisa download MP4 Ada cara lain sih sebenarnya Tapi kita langsung saja menghemat waktu Kita langsung upload ke Youtube pribadi kita masing-masing Nah ketika kita klik Kita sudah masuk ke dalam akun Lalu pilihlah public Lalu next Kemudian Bapak Ibu tinggal ikuti langkah demi langkah Untuk mengupload ke Youtube Baik Bapak Ibu demikianlah penjelasan saya Mengenai aplikasi Pautun Semoga bermanfaat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton